Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan Chana Maru yang sedang saya tampilkan ini, nah Chana Maru ini saya beri nama Hiro ya, bagi yang belum tahu dan dimana Chana Maru ini sudah lama sekali saya rawat jadi untuk perkembangannya itu seperti apa, simak videonya dengan baik siapa tahu pada video kali ini juga bermanfaat buat kalian semuanya nah perkembangan Chana Maru ini, yang pertama untuk rawatan sendiri Chana Maru ini sudah lama sekali ya bagi yang sudah nonton Chana Maru ketika awal masuk, pasti sudah tahu bahwasannya untuk Chana Maru yang sedang saya tampilkan ini sudah lama sekali, yaitu kurang lebih 19 bulan ya saya rawat dan selama 19 bulan ini saya rawat, pasti ada yang bertanya-tanya kenapa kok badannya masih kecil? nah itu pasti ada yang bertanya seperti itu ya karena bisa dibilang untuk waktu 19 bulan itu pasti untuk ikannya sudah berukuran besar ya tidak seperti yang sedang saya tampilkan ini kalau untuk yang saya tampilkan ini untuk ukurannya sendiri kurang lebih di ukuran 12 cm untuk fitnya tidak tahu, seperti biasa karena saya tidak mengukur secara langsung nah kenapa selama 19 bulan ini saya rawat kok ukurannya masih kecil? bisa dibilang kalau orang sekarang menyebutnya Chana Bonsek ya karena ukurannya tidak besar-besar atau bisa dibilang ada lain sebutan yaitu tahan ses nah kenapa bisa seperti itu? apakah dipuasakan? nah bagi yang sudah tahu, mungkin tidak tahu jawabannya ya untuk ikan ini saya tidak puasakan jadi setiap hari itu saya berikan makan namun dalam porsi yang sedikit tidak banyak, tidak sampai perut ikan itu benar-benar membuncit ya jadi bisa dibilang kalau untuk pelet yang ukurannya 2 mm itu saya berikan pelet setiap harinya kurang lebih ya 3-4 butir ya jadi bisa dibilang tidak terlalu banyak nah maka dari itu karena saya memberikan pakannya tidak terlalu banyak jadi lama-kelamaan si ikan itu bisa dibilang seperti tahan ses ya atau ukurannya itu lama sekali untuk besar jadi untuk Chana yang seperti ini yang tahan ses atau Chana Bonsek itu ya ada beberapa yang kurang suka dikarenakan untuk Chana Maru ini kan identik dengan ukuran yang besar jadi bisa dibilang untuk penikmat atau yang penghobi yang ingin ikannya besar itu tidak cocok ya nah bagi kalian yang Sumpama ingin seperti Chana milik saya ini itu ya seperti yang saya bilang tadi beri makan secukupnya saja jangan terlalu banyak ya dan untuk ukuran tank sendiri disini saya menggunakan ukuran 50 x 30 x 30 cm ya jadi untuk ikan yang ukurannya segini itu bisa dibilang tidak terlalu kecil karena untuk ukuran ikannya itu masih di kisaran 12 cm dan untuk perkembangan lainnya selain dari ukuran si ikan yaitu dari bar sendiri untuk bar emang bisa dibilang ikan ini sudah stabil ya jadi barnya itu sudah pekat jarang sekali bar si ikan itu transparan ya karena biasanya kalau Chana Maru yang belum stabil barnya itu pasti mudah transparan dan tidak pekat ya banyak sekali yang bertanya bang bagaimana caranya supaya bar si ikan itu bisa pekat bisa stabil nah untuk masalah ini setahu saya selain dari pakan yang jelas dari umur si ikan sendiri ya kalau Sumpama umur ikan itu masih muda itu biasanya barnya kurang stabil dan bisa juga kalian berikan ketapang karena biasanya untuk ketapang ini sering digunakan untuk meningkatkan warna selain untuk meningkatkan warna biasanya juga supaya barnya itu pekat atau stabil ya karena untuk ikan ini itu sebelumnya juga pernah saya berikan ketapang ya kurang lebih satu bulan lebih lah itu ya jadi sebelum air pening seperti ini itu sebelumnya saya berikan ketapang dan untuk hasilnya ya seperti ini untuk warna pun bisa dibilang ya sudah lumayan walaupun warnanya itu tidak sekuning canamaru milik saya yang kin ya nah perkembangan lainnya yaitu dari segi cabung sendiri untuk cabung si ikan emang bisa dibilang ikan ini cabungnya sulit sekali ya untuk tumbuh jadi hanya ada beberapa cabung saja dibersihkan yaitu perbagian belakang ya ya tiga perbagian belakang itu sudah ada cabung namun ketika direkam seperti ini itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan gambar yang bagus atau yang jelas untuk melihatkan atau memperlihatkan cabung si ikan itu sendiri dan ketika saya mengabut tentang canamaru atau membahas mengenai canamaru itu pernah ada yang bilang seperti ini bahwasannya abang abang itu sepertinya kurang cocok merawat canamaru lebih cocok merawat canamardil contohnya seperti andro dan lain sebagainya nah untuk tanggapan ini ya saya hanya bisa bilang kalau untuk merawat canamaru itu itu memang unik ya karena biasanya untuk merawat canamaru itu kita harus ya dari segibar sendiri terus kita pen-treatment dari warna selain itu terus warna mata dan dari cabung sendiri ya dan untuk ikan ini pun ya sudah saya treatment sedemikian rupa namun memang hasilnya belum semaksimal mungkin atau belum maksimal nah maka dari itu untuk hasil ikan ini yang masih seperti ini belum ada perkembangan yang signifikan dari update-an sebelumnya nah selain itu juga suhu air disini tuh sangat dingin ya karena biasanya untuk suhu air di rumah saya kisaran di 23-25 derajat celcius jadi bisa dibilang untuk canamaru itu kurang cocok karena untuk canamaru biasanya lebih suka di suhu yang hangat ya mungkin itu juga yang mempengaruhi hasil dari treatment yang saya lakukan karena saya pribadi tidak menggunakan heater pada ikan ini ya nah selain dari segi treatment atau suhu air bisa juga dari bakat sikan sendiri ya namanya bakat kita tidak tahu karena ketika membeli ya pasti ya hanya membeli terus ketika barnya bagus itu ya kita ambil ya jadi ketika di treatment untuk hasil berikutnya itu ya biasanya kadang untuk hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan nah maka dari itu ada juga yang beberapa itu memberikan tanggapan atau berkomentar bang coba merawat cana varian red atau maru varian red nah untuk maru ini aslinya ya saya ada niatan untuk merawat cana maru varian red namun ya itu tadi disini kondisi dingin masih dibikir-bikir dulu ya namun nantinya pasti saya akan mencoba men-treatment cana maru varian red ya jadi ditunggu saja mudah-mudahan nanti kedepannya bisa cepat untuk men-treatment atau merawat cana maru varian red oke mungkin pada video kali ini cukup sampai disini dulu video tentang cana maru atau update tentang cana maru ya nah semoga video kali ini itu bermanfaat buat kalian semuanya terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya sampai disini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati